Halo guys, kembali lagi bareng aku Riko Budi Amado ini Kali ini aku akan ngomongin tentang Hari Konsumen Nasional Nah, Hari Konsumen Nasional ini diperingati tiap tanggal 20 April Tahun 2019 ini mengangkat tema konsumen yang cerdas dan berdaya Pasti kalian penasaran kan apa itu konsumen yang cerdas dan berdaya? Langsung aja yuk, aku jelasin sama saat ini juga Oke teman-teman, aku akan mulai jelasin dari apa itu konsumen Konsumen adalah setiap orang yang memakai atau membeli barang maupun jasa Dari suatu perusahaan ataupun suatu toko Sebagai konsumen, kita juga harus menjadi konsumen yang cerdas Maksudnya apa itu cerdas? Nah, biar kita tuh nggak tertipu Kita nggak tertipu sama barang-barang palsu, sama barang-barang ilegal Green market atau apalah itu yang masuk ke Indonesia Ini yang perlu kalian tahu bahwa barang-barang di Indonesia itu Kalau yang sudah ber-SNI berarti itu sudah aman untuk dipakai SNI itu apa sih? SNI itu merupakan suatu standar yang digunakan di Indonesia Dan jika suatu barang sudah memiliki izin dari SNI berarti barang itu sudah aman untuk kalian pakai Dan kalian nggak perlu takut Oke? Nah, untuk makanan, obat-obatan ataupun yang lainnya Seperti kosmetik dan lain-lain Kalian juga harus cek mereka sudah terdaftar dalam Bepom atau belum Sudah mendapat sertifikat dari Bepom atau belum Nah, Bepom itu apa sih? Bepom adalah suatu badan yang mengawasi tentang obat-obatan dan makanan Nah, kalian bisa cek SNI dan Bepom di sini dan di sini Nanti aku juga taruh link di bawah ya Di description box biar kalian gampang Jadi, sekarang kita masuk ke era digital nih Yang di mana e-commerce tumbuh layaknya jamur Banyak di mana-mana Nah, kita tuh boleh Bahkan bagus jika mendukung untuk membeli di e-commerce tersebut E-commerce tuh seperti toko yang online Nah, ini Aku kasih contoh barang yang berbepom ya Contoh yang paling gampang nih Misalnya minyak kayu putih nih Barang elektronik yang sudah ber-SNI nih Contoh yang paling gampang nih Prolokabel Nah, jadi gitu ya teman-teman Kalau kalian ingin menjadi konsumen Jadilah konsumen yang cerdas dan berdaya Jangan mau ditipu oleh barang-barang palsu Barang-barang imitasi atau apalah itu Yang belum berbepom dan belum ber-SNI Nah, jadi sekian dulu ya teman-teman Untuk video kali ini Ingat, jadilah konsumen yang cerdas dan berdaya Oke, bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.